Deklarasi penolakan aksi dekstractive fishing Pasca diselenggarakannya deklarasi penolakan aksi dekstractive fishing atau penggunaan alat dan bahan penangkap ikan yang merusak pada Rabu 23 Juni lalu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltara kedepannya akan meningkatkan terkait penganggaran pelaksanaan dari program aksi penolakan tersebut. Kepala DKP Kalimantan Utara Syaharubloh mengatakan, selaku organisasi perangkat daerah, teknis soal penganggaran itu dianggap penting, mengingat hal ini erat kaitannya pada kesuksesan pelaksanaan program, sehingga di dalam mewujudkan Kaltara Bebas Aksi Dekstractive Fishing, tak hanya sekedar slogan. Dengan anggaran yang ada sejauh ini dijelaskannya bahwa hal itu sebenarnya tak memutus niat di dalam dukungannya memerantas aksi destractive fishing. Termasuk Indonesia Bebas Aksi Dekstractive Fishing ini pun ke depan bakal diwujudkan yang bisa dimulai dari wilayah Kalimantan Utara. Kegiatan lain adalah membentuk kelompok masyarakat pengawas, Pogmaswas namanya. Jadi Pogmaswas ini ada tugasnya 3M, melihat, mendengar, melaporkan. Jadi mereka tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan. Karena kita khawatirkan yang pertama karena mereka tidak punya kewenangan, jadi kemampuan, nanti akan terjadi konflik horizontal. Sementara itu, Direktur Pengawasan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKPRI, Halit Yusuf mengungkapkan, guna lebih menunjang akan aksi nasional penanganan destractive fishing, maka perlu adanya suatu peraturan tersendiri, sehingga nantinya sebagaimana penanganan wilayah perairan provinsi ada pada 0 hingga 12 mil. Alasan pernyataan itu dikarenakan, nantinya dapat menjadi dasar dalam penegakan hukum, sehingga penanganan atau penanggulangan dari destractive fishing ini dapat jauh lebih maksimal. Ia menjelaskan pentingnya perda dikarenakan, jika mengharapkan dari pusat, maka dipastikan itu tak cukup maksimal. Oleh karenanya, dari provinsi pun perlu adanya pengawasan sendiri, yang dibentuk guna melakukan pengawasan di pesisir. Penanggulangan destractive fishing ini, kalau sudah jadi, itu bisa memberikan satu apa ya, wandasan hukum, bagi penegakan hukum di daerah. Karena kita juga di sini, sangat berharap, kalau cuma mengharapkan pengawasan dari pusat, itu tentunya tidak maksimal. Karena itu sinergitas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu sangat diharapkan. Tidak hanya sekedar pengawas yang dibentuk oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, lewat UPP-nya, tetapi juga di pemerintah provinsi itu, ada pengawas. Kita juga di sini ada polsus, polsus PWP 3K, yang melakukan pengawasan di wilayah pesisir, juga di perairan umum. Kemudian yang berikut, keterlibatan masyarakat adat, masyarakat pesisir, baik itu yang ada di bantaran sungai, ataupun juga di wilayah pesisir, puluh-puluh kecil, ini sangat diharapkan. Ini tentunya merupakan satu hal yang sangat positif, andai kata masyarakatnya mampu menanggulangi, maraknya destaktifisi, kalau kita tidak mulai dari diri kita sendiri. Tujuan yang jelas dari kita semua. Rahmat Ramadhani melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim.